Intro Misteri ikan mati di Ancol kita lanjutkan kembali masih bersama peneliti dari pusat penelitian Oceanography Lipi Pak Suarsono Pak Suarsono ini kalau kita bicara ikan-ikan yang sudah mati itu, itu tetap tidak layak makan ya? Karena sudah mengapung? Iya karena sudah mengapung, jadi kalau artinya sudah terjadi pembusukan gitu Nah itu kalau belum mengapung sebetulnya mereka masih layak untuk dimakan Nah pertanyaannya tadi juga dijelaskan bahwa ada algae, karena sekarang algae-algae jenisnya yang hanya menyerap oksigen Tapi juga ada algae yang sudah ditemukan itu mengandung racun PSP tadi Dan itu sebetulnya tidak membunuh kerang Tidak membunuh kerang dan juga tidak membunuh ikan Tapi dia akan diakumulasikan Di dalam tubuh ikan dan kerang itu? Kerang terutama Kerang terutama? Oke Nah itu kalau ikan nanti di metabolisme dia Oke Kalau ini kerang ini khas gitu, dia bisa membungkus dia gitu di dalam tubuhnya Nah yang bahaya adalah nanti kalau kerangnya itu dimakan oleh Itu kan banyak sekali penjualan kerang-kerang di jalan itu kan itu Di masyarakat Nah itu penyebabnya juga adalah algae yang ada di sana Yang apa, yang kalau keracunan Ya Ya bisa Yang Alexandrium itu Itu juga ditemukan di sana Ditemukan di sana Tapi jumlahnya sedikit Tapi dia punya kemampuan berkembang biak yang sama sebetulnya dengan Yang sekarang sudah menjadi apa namanya? Blooming tadi? Blooming tadi ya Ledakan populasi Mempunyai kemampuan yang sama Sebetulnya dia Ini namanya Pito Plankton Itu kan juga persaingan dalam hidup dia gitu Oke Nah ini yang menang siapa gitu Nah kebetulan yang menang si Neodicus tadi kan Oke Nah sehingga dia yang meledak gitu Yang lain otomatis akan tersingkir juga Walaupun ada beberapa yang pasti ada Enggak hanya satu-satunya gitu Nah apakah Apakah kondisi Di sana saat ini Itu juga bisa Membuat algai yang apa namanya Alexandrium tadi Yang mengandung racun tadi Itu juga bisa Berkembang biak Sama hebatnya Sama besarnya Seperti yang satunya Ya bisa Jadi Kalau itu kebetulan mungkin yang Alexandriumnya yang meledak Itu namanya Biasanya terus disebutnya Di dalam Kancah ini itu Terjadi hub Humful Aga bloom gitu Jadi artinya Ledakan populasi Alga-alga yang berpotensi Punya Poison tadi Itu bisa Itu bisa terjadi Dan situasi saat ini Juga sangat mendukung itu Iya Sebetulnya Suasana ini mendukung itu Tapi kan yang meledak Bukan dia Bukan yang Justru yang satunya Nah dengan Dengan algai yang satunya Namanya apa Pak Saya agak susah Kosinodium Kosinodium ya Bentar Yang ini Kosinus Diskus Kosinus Diskus Yang ini yang paling saat ini Ada gitu ya Nah Kosinus diskus ini Ketika dia menjadi Menjadi algai yang dalam hal ini Dominan Apakah itu akan membuat Algai-algai-algai Alexandrium yang mengandung racun ini Akan semakin tersisi Dan akhirnya hilang Atau mereka akan mencari semacam Ekilibrium Sama-sama bisa Tumbuh terus bersama-sama Walaupun mungkin jumlahnya yang ini Lebih sedikit Ya Saya kira di dalam Alam Itu dia akan mencari Kesetimbangan itu Jadi kesetimbangan itu Nanti Tidak hanya Konsinus diskus Yang Meledak Itu sudah lewat Misalkan gitu Nanti Antara komposisi Dengan alga Pinto Plankton yang lain Akan seimbang lagi Normal lagi gitu Posisinya Nah kalau sudah normal lagi Dia tidak akan ada yang Dominan Ya dominan lagi gitu Oke Artinya ini akan terus ada Gini Kalau yang PSP Bangsa yang Alga Hub tapi Harmful Aga Bloom Itu Dia kadang-kadang ada Kadang-kadang sama sekali Tidak terdeteksi Karena pada waktu Tidak terdeteksi Bukan berarti tidak ada Oke Tapi dia membentuk Namanya SIS SIS itu Dia melingkumi dirinya Dengan suatu set Yang kuat sekali Itu direbus pun Dia akan mati Nah itu akan mengendap Di bawah Oke Nah pada saat Nanti Suasananya Cocok Lingkungannya Untuk dia Dia akan Pecah dan Blooming Dan akan blooming lagi Ya Kalau itu bisa juga Laut jadi agak Kemerah-merahan gitu Oke Nah itu namanya Red tide Dengan hub gitu Kalau yang terjadi sekarang Itu warnanya kan Juga berubah Ya berubah Gelap kan Menurut Tandanya gitu Karena itu saking Apa itu Konsentrasinya Saking banyaknya Ya saking banyaknya Oke Nah Pak Tadi racun PSP tadi Itu Apa dampaknya Bagi Manusia yang Mengkonsumsi Kalau terlalu banyak Konsumsi Meninggal juga Manusianya Oh iya Iya Jadi Makanya kita kan Punya Di penelitian Oceanografi Punya lokasi-lokasi Yang kemungkinan Akan terjadi Itu Apa itu Hub tadi Misalkan teluk kau Yang ada di Al-Mahira sana Teluk Jakarta sendiri Teluk Ambon Misalkan gitu Nah kita Awas dengan itu Kalau itu muncul Ya kita Harus warning Jangan makan apapun Dari laut itu Kalau sekarang Artinya masih Masih di Apa namanya Masih diperbolehkan Dengan hati Dengan sangat hati-hati Atau bagaimana sebetulnya Kalau dari Teluk Jakarta Ya sebetulnya Kalau Teluk Jakarta kan Banyak faktornya ya Banyak ada Lokam beratnya Macem-macemnya sebetulnya Bukan hanya yang dari Al-Gai tadi sebetulnya Ya Nah itu Jadi langsung Lokam beratnya Langsung dikonsumsi oleh Apa namanya Yota lautnya Itu yang harus Dikut-ikut Kalau saya boleh Imbol gitu Ya jangan makan Kerang yang dari Teluk Jakarta Pasti itu udah Mengandung Berbagai macam Itu tadi Lokam berat tadi Lokam berat Ada kemungkinan juga Mengandung Nah ini kan Ini yang hasil penelitian Yang saat ini Itu penyebabnya adalah Apa namanya Oksigen tadi Terus juga sudah ditemukan Adanya Al-Gai Yang bisa menghasilkan Racun PSP tadi Dan soal logam berat Pak Soal logam berat ini Apakah sebelumnya Tidak pernah dilakukan Penelitian Mengenai logam-logam berat Yang sebetulnya Sudah mencemari Teluk Jakarta Ada Jadi gini Jadi sebetulnya Ada monitoring Di situ untuk logam berat Yang perodi Ya perodi Sebetulnya itu Tapi kita kan Membuat kepastian Apakah pada saat Kemarin ini Itu tinggi sekali Itu termasuk salah satu Penyebabnya Tapi apakah itu Normal-normal Yang seperti itu aja Atau Menjadi lebih tinggi Itu aja Nah sebetulnya Kalau dari hasil Apa namanya Hasil Pengamatan yang Periodik itu Itu Konsentrasi logam berat Di Teluk Jakarta Saat ini Kalau Saya gak tahu Apakah ada level-levelnya Itu kondisinya Seperti apa sebetulnya Ya sebetulnya Kalau mau Levelnya sudah Merah juga Sudah merah Ya istilahnya kan Tapi kan itu Selalu Ada flushing Dari Pola arus Yang bermain Yang tadi dari barat Dan timur tadi Dan 6 bulan ke timur 6 bulan ke barat Itu kan Membersihkan juga Nah itu Biasanya ada tinggi Ada rendah Ada ini Nah kalau sekarang Kondisi seperti sekarang Dengan flushing Yang belum ada ini Artinya Sangat mungkin Konsentrasi Apa namanya Logam berat Di Teluk Jakarta itu Sangat tinggi Ya bisa aja Jadi makanya Biasanya kan gini Petani-petani Rumput laut di Pulau Seribu Bilang kalau Masa transisi Itu selalu Ada air kotor Dari Jakarta Dia gak akan bisa Nanem rumput laut Sama sekali Karena selalu mati Karena berbagai macam Limbah tadi Jadi istilahnya Airnya itu Stagnan Stagnan itu apa Diem ya Tidak bergerak Dengan baik Sehingga Itu flushingnya Hilang Nah dia akan Menghentikan dulu Biasanya dia Selama Bisa satu bulan Atau satu setengah bulan Dalam proses flushing itu ya Ya dalam proses Paku Stagnan ini Karena hanya Menunggu Jakarta Nah ini Kan menggambarkan Bagaimana Kondisi Teluk Jakarta Sebenarnya Karena kan 13 sungai Masuk situ semua Dan 13 sungai itu Semuanya penuh dengan limba Kita jelas sebentar Kita akan lanjutkan Di segmen berikut